Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayu Belajar Ipah bersama Ibu Rosa Sebagai mahluk ciptaan Allah, kita wajib bersyukur kepadanya atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan Sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen bagi kita dan menyerap karbon dioksida Gas oksigen dan gas karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam satu menit kamu bernapas? Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernapas dalam satu hari? Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan Apasajakah organ-organ pernapasan yang ada pada tubuh manusia? Agar mengetahui jawabannya, ayo kita belajar Ipah bersama Organ pernapasan manusia Sistem pernapasan manusia tersusun atas organ hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trachea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama Satu, sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring Dua, sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trachea, bronkus, dan paru-paru Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama Satu, zona penghubung tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan bronchiolus Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara Serta menyalurkan udara menuju paru-paru Dua, zona respirasi Tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu organ-organ pada sistem pernapasan manusia 1. Hidung Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas Misalnya debu, virus, dan bakteri Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh Atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru Tahukah kamu, udara tersusun atas banyak sekali jenis gas Gas yang terdapat di udara dapat berupa gas nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, oksigen, dan sulfur dioksida Tidak semua gas-gas tersebut baik untuk kesehatan manusia Misalnya gas karbon monoksida Gas karbon monoksida dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna dan terdapat pada asap kendaraan bermotor Apabila gas karbon monoksida terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan kematian Oleh karena itu, jangan menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah ya Agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup olehmu dan keluargamu Nah berdasarkan fungsi inilah, maka lebih baik kita menghirup udara melewati hidung dibandingkan melewati mulut 2. Faring Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing 3. Laring Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trachea Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah Akibat adanya hormon androgen, yaitu hormon kelamin pria, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang Sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara pada wanita 4. Trakea Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia Fungsi cilia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan 5. Bronkus Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi dua Percabangan trakea ini disebut dengan bronkus Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos 6. Bronchiolus Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi Bronchiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus Pada ujung-ujung bronchiolus, terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus 7. Paru-paru Paru-paru merupakan alat pernapasan utama Paru-paru terbagi menjadi dua bagian Yaitu paru-paru kanan atau pulmodekster yang terdiri atas tiga lobus Dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas dua lobus Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah Sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas Luas permukaan alveolus seratus kali luas permukaan tubuh manusia Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dari dalam tubuh dengan oksigen dari luar tubuh Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas ya Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 2. Menggunakan masker 3. Menjaga jarak 4. Menghindari kerumunan 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh